Dan untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus pembunuhan anak yang ditemukan dalam kardus, kita sudah bergabung dengan reporter Berita 1 Dora Edward dan juru kamera Indar Mawan, langsung dari Polda Metro Jaya. Dora? Ya Dora, apakah saksi Agus masih diperiksa hingga saat ini? Ya Dodi. Ya Dodi, hingga malam ini Agus masih diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembunuhan pembunuhan bocah berusia 9 tahun yang ditemukan di dalam kardus di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dan sampai dengan hari ini, polisi sudah melakukan 10 kali penyelidikan di tempat kejadian perkara mulai dari penemuan kardus yang berisi jasad korban, sekolah korban, dan juga lokasi yang diduga saat korban hilang terakhir kalinya. Dan polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, polisi masih sangat berhati-hati untuk menetapkan tersangka karena baru menemukan satu alat bukti, yaitu baru mendapatkan kecocokan hasil tes DNA terhadap sampel yang ditemukan di dalam kaos kaki korban yang memang identik dengan DNA yang dimiliki oleh saksi Agus yang saat ini masih diperiksa di Polda Metro Jaya. Dodi? Ya, Dora, apakah kemudian Anda memiliki informasi sejauh mana perkembangan dari penyelidikan kasus pembunuhan anak dalam kardus ini? Ya, terkait dengan perkembangan penyelidikan kasus kematian bocah 9 tahun ini, sekitar pukul 10 malam tadi, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol, Tito Karnavian melakukan pertemuan dengan aparat di Polda Metro Jaya yang menangani kasus pembunuhan ini. Dan memang sampai dengan malam ini, polisi masih bekerja keras untuk mendapatkan alat bukti yang masih kurang sehingga dapat menetapkan nanti siapa tersangka dalam kasus pembunuhan bocah berusia 9 tahun di dalam kardus ini. Dan berikut petikan ataupun pernyataan dari Direktur Kriminal Umum, Kombespol, Krishna Murthy. Baru saja gelar perkara, kemudian masing-masing penyidik, tim pendukung menyampaikan paparannya dan atas rekomendasi gelar, termasuk atas saran Bapak Kapolda, kami harus mencukupi satu alat bukti lagi dan malam ini kami sedang upayakan, kemudian untuk tersangka belum ada yang ditetapkan untuk kasus PNF. Kasus PNF belum ada tersangka malam ini, namun apabila alat bukti itu ditemukan, insyaAllah akan disampaikan dan besok dibawa rapat ke Kapolda jam 1. Seperti tadi yang dikatakan oleh Direktur Kriminal Umum, Krishna Murthy, masih kurang satu alat bukti lagi untuk kemudian menetapkan siapa tersangka yang tersangkut dalam kasus ini dan polisi masih melakukan ataupun mencari bukti-bukti yang kuat sampai dengan malam ini dan berjanji apabila bukti tersebut telah lengkap, maka pihak polisian akan mengumumkan siapa yang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan bocah berusia 9 tahun di kawasan Kalidres, Jakarta Barat ini. Demikian Dodi yang dapat kami laporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Ya, terima kasih Dora. Dan itu tadi pemirsa reporter berita 1, Dora Edward dan juru kamera Indarmawan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.